Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya Deneng Tong Repot di video kali ini saya akan membuat mochi gulung ini taburan kelapa kering rasanya enak banget lembut banget ditopingin dengan strawberry yang sangat seger pastinya enak sangat moist banget menul, montok, gemoy, moh-moy oke teman-teman mau tau gimana cara buatnya dan apa saja bahannya simak terus videonya sampai selesai langsung ke bahannya saja disini ada tepung ketan 150 gram tepung ketan tidak lupa 45 gram tepung terigu 120 gram gula pasir tidak lupa setengah senok teh garam paneli satu soset paneli dan ini adalah putih bubuk atau putih pewarna makanan tidak lupa ini pasta yang merah dan untuk airnya disini saya pakai air santan ada santan kental 300 ml boleh diganti dengan susu kalau teman-teman tidak suka santan disini kan rasanya gurih manis ya kalau memakai santan kita masukkan semua bahan ya kita campur-campur saja hanya diaduk-aduk saja seperti ini ini sangat mudah dan simple buatnya teman-teman lalu kita masukkan santan kental ya kita aduk-aduk sampai tercampur rata untuk memasukkan santannya bertahap ya disini saya pakai 300 ml untuk santan kentalnya nah seperti ini kita aduk-aduk saja menggunakan balon whisk ya hanya diaduk-aduk saja seperti ini sampai gulanya larut ya oke kita masukkan semua untuk santannya ini tidak perlu disaring ya karena lembut banget halus ya oke teman-teman kita bagi menjadi dua bagian ya sama-sama 300 ml kita pisahkan yang kedua lalu kita masukkan pasta atau pewarna makanan putih dan merah pertama-tama kita masukkan pasta merah kira-kira dua tetes saja nah seperti ini lalu kita masukkan juga setengah senok teh warna makanan ya putih ini ya warnanya putih ini khusus untuk makanan ya oke teman-teman kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya seperti ini lalu kita akan siapkan loyang disini saya pakai 20 x 20 cm kita olesi dulu dengan minyak goreng sedikit saja tipis-tipis saja ya biar tidak lengket lalu kita akan bagi menjadi dua bagian satu adonan saya bagi saya bagi ya sama-sama 150 ml ya kita tuangkan ke dalam loyang dan kita akan kukus selama 5 menit setelah 5 menit ini sudah mulai matang kita timpa dengan adonan yang berwarna merah ya untuk apinya api sedang saja oke teman-teman ini sudah matang sudah kita kita angkat lalu keluarkan dari loyang nah untuk selanjutnya seperti ini dan lakukan semuanya sampai selesai selamat menikmati nah ini loyang-oyang yang kedua sudah matang kita akan siap keluarkan dari loyang nah kita akan sisir dulu pinggirnya dan tangannya juga kita lepisi dengan plastik atau menggunakan plastik biar tidak lengket di tangan oke teman-teman kita akan keluarkan dari loyang seperti ini kita gulung ini sangat mudah banget dan simple banget ya kita gulung seperti ini teman-teman nah seperti ini teman-teman ini sudah selesai kita gulung kita akan siapkan kelapa parut kering ini banyak sekali ya kita bisa beli di online atau di toko kue nah seperti ini kita akan lumuri dengan kelapa parut kering nah seperti ini teman-teman ini sangat mudah dan simple dan enak banget ini mochi yang kedua atau loyang yang kedua sudah kita keluarkan lalu kita akan gulung seperti ini dan lakukan semuanya sampai selesai nah ini sudah selesai kita gulung lalu kita masukkan juga atau lumuri di kelapa parut yang kering ini sangat enak buatnya selain muda rasanya selain enak dan cocok banget untuk hidangan atau sajian atau untuk ide jualan teman-teman nah seperti ini teman-teman lalu kita akan potong ini kita siapkan cup ya cup puding atau cup apa aja yang teman-teman punya ya disesuaikan selera ya nah seperti ini kita potong menjadi beberapa potong nah kita lumuri dengan kelapa kering ini enak banget ya cocok banget anti gagal ya teman-teman bisa coba di rumah selain rasanya enak buatnya juga sangat simple nah seperti ini teman-teman dan lakukan semuanya sampai selesai Alhamdulillah teman-teman ini sudah selesai ya kita potong lalu kita topping dengan strawberry selain cantik ya rupanya dan rasanya juga sangat enak ya ini anti gagal sangat moh-moy gemoy banget ya manis dan gurih nah seperti ini teman-teman ini sangat lembut banget ya lembut banget dan enak nah teman-teman boleh coba di rumah ya selain enak gurih manis ya dan anti gagal nah oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah setia di Neneng Tong Repot selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba